Selamat sore warga youtube yang berbahagia Sekarang kita akan membahas powerpoint dasar-dasarnya saja Yaitu tentang interface, tampilan slide, cara kerja dan mengunduh tema yang gratis ya Tentunya tema-tema yang bisa rekan-rekan pakai juga Oke jangan lupa di subscribe dulu sekedar iklan saja teman-teman Sebelum dilanjutkan teman-teman silahkan kunjungi rumah tutorial tentang undangan digital Tampilannya seperti ini teman-teman Silahkan nanti bisa di download videonya ada di deskripsi Oke langsung saja kita pada tutorialnya Ya pada tampilan yang pertama Anda bisa menggunakan powerpoint langsung di panel disini ya Tinggal di klik saja powerpoint Setelah itu teman-teman akan masuk ke menu interface seperti ini Ini sangat familiar sekali ya Jadi teman-teman ini hanya untuk pemula Pertama disini ada file ya sama seperti ada save, ada save as Juga nanti file yang di save nya bisa berupa jpeg, bisa berupa pdf Bahkan bisa berupa html5 menggunakan plugin ya Nanti kedepannya kita bahas juga Setelah itu ada home ya di menu home ini hampir sama dengan microsoft word Disini ada layout cuman yang membedakan lebih spesifik yaitu di powerpoint itu ada tampilan slide ya disini atau disebut dengan slide master ya Kita bisa membuat dari beberapa seperti yang ini kan untuk title slide untuk judul ini title untuk konten dan sebagainya lah seperti itu jadi ini untuk slide juga ada layout juga ya untuk layout kita bisa memilih apakah menggunakan gambar Di sini sudah ada placeholder nya juga ada layout layout yang lain yang disesuaikan dengan kebutuhan kita juga itu untuk home ya Selanjutnya ke sini hampir sama saja ada arranger send to back send to forward itu untuk memindahkan objek dari atas bawah dan juga ada lainnya memindahkan dari rata kiri rata kanan Ini hampir seperti aplikasi pengolah gambar atau aplikasi pengolah faktor jadi teman-teman juga bisa menggunakan mengolah gambar menggunakan PowerPoint ini Selanjutnya ada insert ya di insert sendiri disini adalah menu-menu untuk memasukkan sebuah objek seperti kita memasukkan tabel memasukkan screenshot bahkan kita membuat Sep seperti Sep basic dan nanti juga ini bisa diolah menjadi model-model yang tidak beraturan bahkan menggunakan perpotongan nanti kedepan kita bahas Selanjutnya juga ada icon ada 3d model dan yang lainnya ya kita bisa ambil nanti kita contohkan salah satunya Selanjutnya di tab selanjutnya ada desain ya ini adalah template yang disediakan secara default yang ada di PowerPoint teman-teman bisa langsung pakai saja karena memang ini template-nya template biasa yang biasa digunakan secara standar ini untuk desainnya dan disini juga ada pilihan warnanya berangkali teman-teman juga bisa memilih warna-warna yang diinginkan tetapi biasanya kalau menggunakan tema-tema yang lebih spesifik ini tidak dipakai ya tapi membangun atau membuat sendiri nanti kita akan download tema-tema atau template-template yang menggunakan edukasi natural kedokteran medikal dan lain-lain lah selanjutnya ada transisi ya jadi transisi itu perpindahan dari antara slide 1 dan slide 2 kalau animasi itu adalah pergerakan hal-hal yang ada di slide itu sendiri nanti kita akan praktekkan selanjutnya ada slide show ya slide show itu itu metesting ya jadi mengetes apakah tampilannya sudah benar urutannya animasinya sudah benar disini ada tombol-tombolnya selanjutnya juga ada review ya disini review tentang ejaan ada accessibility juga ada translate language ya bahasa-bahasa juga bisa di compare ya dibandingkan antara presentasi yang satu dengan presentasi yang lainnya baik itu dari pengurangan kata atau kelebihan kata kita bisa lihat nanti disini disini hal yang sama ya untuk view jadi untuk view itu lebih ke tampilan cara kita mengedit ya contoh misalkan kita dalam mode outline seperti ini lalu juga ada mode slide shorter juga ada mode not page ya dan lain-lain biasanya yang kita gunakan yaitu mode normal atau mode default yang disini area untuk navigasinya secara linier dan disini area untuk mengeditnya seperti itu nanti untuk lebih spesifiknya kita contohkan satu-satu ya oke selanjutnya disini ada help ya tentunya kita bisa menggunakan menu help ini secara offline tetapi juga untuk lebih lengkapnya kita bisa menggunakan cara online seperti itu oke itu untuk tampilan dari powerpoint secara global atau secara umum sekarang teman-teman kita akan contohkan bagaimana cara cara menggunakan powerpoint itu sendiri disini saya sudah siapkan ya teman-teman dari beberapa judul juga nanti kedepannya fitur-fitur yang akan kita bahas secara lebih spesifik tapi untuk sekarang ini kita akan bahas bagaimana cara kerja menggunakan powerpoint itu sendiri langkah pertama teman-teman tentu saja harus sudah mempunyai bahan-bahan ya yang akan dibuatkan slide atau yang akan dibuatkan animasi karena disini adalah sebuah powerpoint jadi hanya poinnya saja atau hanya poin pentingnya saja yang harus disampaikan kepada audiens ya tentu disini ada beberapa tips ya yang pertama ada headline headline itu digunakan untuk judul yang sangat besar dan selanjutnya ada deskripsi deskripsi disini deskripsi yang menjelaskan sedikit lah atau seperti sinopsis di dalam buku yang menjelaskan apa saja nanti yang akan kita bahas selanjutnya ada gambar ilustrasi yang mewakili dari pengenalan powerpoint itu sendiri dan disini ada juga logo powerpoint yang memang mewakili tentang materi powerpoint dan selanjutnya untuk atribut yang lainnya teman-teman bisa disesuaikan dengan kebutuhan oke setelah teman-teman punya seperti ini mohon maaf admin tidak mencontohkan dari awal untuk membuatnya ya karena memang ini sama saja seperti membuat tulisan kita bisa membuatkan insert lalu textbox karena disini kita hanya cara kerjanya saja jadi bagaimana cara kerjanya ya jadi langkah pertama kita buat dulu sebuah elemen baik itu tulisan gambar ataupun lain-lainnya setelah itu teman-teman disini kita pilih salah satu atau pilih yang berurutan menggunakan animation ya kita bisa menggunakan ada animation pen disini untuk animation pen sendiri ini adalah urutan eh kapan gambar itu berawal masuk atau menggunakan animasi ataupun berakhir ya seperti itu oke supaya lebih mudah teman-teman kita awalnya disini dengan menggunakan gambar dulu ya yang ini kita bisa dibuat seperti slide pertama kita bisa pilih kita bisa pilih play in jadi seperti ini karena di blok semuanya maka semuanya dalam urutan bersamaan masuk pada detik pertama atau pada klik pertama selanjutnya disini kita masukkan setelah gambar bar yaitu masukkan headline misalkan plot in ya oke selanjutnya kita masukkan pengenalan pelengkap iya seperti ini banyak sekali untuk contoh-contohnya kita bisa juga menggunakan save oke dan tutorial dan praktik kita masukkan split dan selanjutnya kita masukkan subscribe ya disini sekarang sudah di grup kita kita bisa pilih salah satu misalkan bisa pilih zoom dan disini yang terakhir kita bisa menggunakan swel ya jadi seperti berputar seperti itu ketika teman-teman misalkan nanti di preview kita bisa masuk ke menu slide show ada pilihan ya ada dua ada prom business maka kita bisa melihat dari awal kalau misalkan curan prom selain berarti hanya eh yang ditampilkan itu saja ya seperti itu jadi kita coba prom selain saja Oke gambar pertama ketika diklik lalu gambar kedua maksud saya tulisan yang kedua selanjutnya jadi untuk memunculkannya teman-teman bisa diklik sambil bisa menjelaskan apa yang tampil dan apa yang tertera di dalam tulisan itu sendiri kalau sudah kita masuk ke slide yang kedua Oke seperti itu untuk menuju ke slide yang kedua teman-teman disini kita bisa menggunakan transisi Apakah transisinya itu menggunakan fade in fade out dan lain-lain disini juga banyak sekali yang ditampilkan dari PowerPoint itu sendiri misalkan kita bisa menggunakan seperti tirai juga ada bisa menggunakan seperti lipatan kertas tercoba yang menggunakan seperti tirai ya Oke seperti itu maka caranya tekan F5 masuk ke halaman 1 kita klik saja setelah semuanya beres teman-teman lalu kita klik kembali ya ketika diklik maka slide yang kedua tampil dengan transisi yang seperti membuka tirai Oke itu cara kita menggunakan PowerPoint secara umum atau secara sederhana dan sesuai dari judul kita akan mendownload dari poin-poin atau eh slide yang berbagai tema yang tinggal kita pakai ya di sini teman-teman admin merekomendasikan seperti slide go ya tinggal kita klik saja di Google tulis saja slide go ya lalu setelah itu di sini banyak sekali PowerPoint yang sesuai dengan tema misalkan di sini ada e-learning ya untuk e-learning sendiri tinggal kita ambil di sini ada menggunakan PowerPoint atau menggunakan Google slide ya jadi untuk aplikasi seperti PowerPoint juga ada ya dari Google bahkan dari iOS juga ada seperti keynote kebetulan kita menggunakan PowerPoint kita klik kita download saja teman-teman teman-teman dan jangan lupa ya kalau sudah di download di sini kita harus melihat dari atributnya ya dari aturan-aturan yang harus dipatuhi seperti kita harus memasukkan atribut dan lain-lain nanti teman-teman bisa dilihat apakah aturan ketika kita ingin menggunakan eh template dari slide go ini karena beberapa lisensi yang harus kita ikuti ya ini hasil downloadnya kita open saja oke dan luar biasanya mereka memberikan template ini secara gratis ya teman-teman jadi kita tinggal pakai saja tinggal edit saja disini tentunya dengan beberapa icon icon dan juga gambar-gambar yang sudah disediakan secara gratis jadi teman-teman tinggal diberikan transisi dan juga tinggal diberikan slide saja untuk gambarnya bisa ada yang dibuang atau yang ditambahkan sesuai dengan kebutuhan dan hebatnya lagi di slide go disini teman-teman ya di sini disediakan untuk icon icon yang bisa mendukung presentasi Anda lebih di memberikan informasi secara interaktif ataupun secara informasional ya dan ini bisa dirubah ya teman-teman menggunakan warna disini ada di format seperti itu kita bisa menggunakan warna kuning atau bisa menggunakan warna lain lah seperti itu itu jadi kita direkomendasikan mengunduh atau mendownload dari slide go ya tetapi teman-teman untuk slide go sendiri ada ingat ada peraturannya bagaimana kita menggunakan atribut dari slide go itu sendiri Oke jadi admin hanya memperkenalkan saja untuk aturan dan lain-lain silahkan lihat di lisensi ya dari slide go itu sendiri Terima kasih itu dulu teman-teman untuk tutorial hari ini mudah-mudahan bermanfaat dasar-dasar menggunakan PowerPoint Terima kasih salam rumah tutorial